Pesan Marsa Tengker soal cintai diri sendiri disebut ngena banget. Beredar pernyataan Marsa Tengker kala berika pesan Adem mengenai cintai diri sendiri. Ungkapan Marsa Tengker ini pun ramai tuai persetujuan seraya disebut ngena banget lantaran relate dengan kehidupan nyata. Seperti apa? Bukan hanya keluarga dari Raffi Ahmad saja yang kerap disorot kamera, pihak Nagita Slavina atau biasa di Sapa Gigi pun demikian. Tak terkecuali adik Gigi yakni Marsa Tengker yang akrab dipanggil Caca Tengker. Di tengah berbagai pemberitaan miring mengenai rumah tangga artis yang berantakan karena selingkuh, pernyataan Caca muncul di akun-akun gosip Instagram. Dalam video ini, Caca berikan pesan Adem singgung cintai diri sendiri. Menurut Caca, mencintai diri sendiri sangatlah perlu. Sehingga ketika nantinya akan ada pasangan yang datang rasa cintanya sekedar buat pemanis semata lantaran cinta ke diri sendiri sudah teramat besar. Cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Karena ketika kamu sudah merasa cukup sama rasa cinta yang kamu berikan ke diri kamu kemungkinan besar cinta dari orang lain ini umap penambah aja rasa bahagia. Ibaratnya cuma nambahin gulanya, manis-manis aja gitu tapi kebahagiaannya udah di diri kamu, ujar Marsa Tengker. Jadi kamu tidak bergantung sama orang lain, apalagi sama laki-laki ini yang sebenarnya menyakiti kamu. Tapi mungkin saat ini sulit melihat seperti itu kalau ketika kita lagi ada di pola kekerasan ini, gitu. Jadi tetap yang utamanya agar gak kembali lagi ke pola yang sama. Coba sayangi diri sendiri, penuhi kebutuhan diri, penuhi kebutuhan untuk merasa dicintai oleh diri sendiri, sambungnya lagi. Ungkapan caca tersebut tak lama kemudian langsung ramai menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang setuju dengan ucapan caca seraya akui ngena banget bak relate dengan kehidupan nyata. Setuju. In my opinion, cinta Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. Kedua love yourself. Yang seterus nih cintai secukup nih untuk orang tua. Anak pasangan karena mereka semua titipan Allah. Yang sewaktu 2 BS diambil kembali yang maha kuasa, komen seorang netter. Bener serius kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan membentuk pola untuk tidak terlalu butuh orang lain. Merasa ketergantungan itu YG buat susah ninggalin toxic relationship, seloroh lainnya. Bener banget sih ngena ini ucapannya karena AA tidak ada YG lebih peduli selain diri sendiri, tambah netter yang lain lagi.